Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Yuk kita masak-masak lagi yuk bun Nah ini tuh aku baru pulang dari pasar Dan setelah itu aku langsung mau masak Ini sayur yang pertama ada sosin alias sawi Nah ini aku iris-iris seperti ini dulu ya bun Sayur ini tuh mau ditumis pake tahu mentah Kayaknya seger banget deh Nah untuk bumbunya simple aja ya bun Ini aku pake irisan bawang merah Eh maksudnya irisan bawang putih dan juga bawang bombay Dan tambahan cabai rawit Udah kayak gini aja Sesimpel itu ya temen-temen Gak usah aneh-aneh Nah ini sayur sawinya aku cuci dulu Sampai bener-bener bersih Dan setelah itu langsung saja disini Aku mau iris-iris tahunya Aku bentuk-bentuk dadu seperti ini ya Aku pake 4 tahu Biasanya sih aku tuh pake pakcoy Tapi kangen banget sama sayur ini Soalnya sayur ini tuh lebih berasa Lebih berasa sawinya gitu ya bun Daripada pakcoy Nah ini minyaknya udah panas Langsung aja aku masukin bumbu tumisnya Kemudian di osreng-osreng Sampai aromanya keluar Nah setelah itu langsung aku masukin sayurannya Diaduk-aduk Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Kalo masak sayur kayak gini tuh Gak perlu lama-lama ya temen-temen Karena memang teksturnya udah lumayan lembek Jadi cukup waktu beberapa menit aja udah mateng Nah untuk tambahan bumbunya Seperti biasa aku pake kaldu jamur Kemudian garam dan juga gula pasir Ini aku tutup sebentar aja Jangan lama-lama ya Maksudnya mas supaya warnanya itu lebih merata Nah setelah itu langsung disajikan di atas piring Simple ya bun ya Simple banget Tapi ngunah gusti Sayur pertama udah siap udah ready Aku simpan dulu di dalam lemari Supaya terbebas dari kuman dan bakteri Tapi ternyata pas mau makan Hei Nasinya habis Padahal tadi pagi tuh aku habis bikin nasi goreng Dan semua nasi aku pake Tapi kenapa aku lupa ya Jangan-jangan kamu pikun ya Kamu kan udah tua Alhamdulillah sih ya Bisa bertahan sampai usia segini Mudah-mudahan di usia selanjut-selanjutnya Bisa lebih bermanfaat lagi Amin ya robal alamin Oke lanjut lagi ya temen-temen Nah ini tuh ada ikan Ikan capu cenah Sekilonya seharga 27 ribu rupiah Dan isinya lumayan banyak sih Ini aku potong-potong dulu Seperti ini ya bun ya Rencananya mau dimasak kuah kuning Dan nanti sebagian itu mau aku goreng Dan dibikin sambal goreng ikan Karena hari ini tuh rencananya Aku mau ke Pangandaran Sekalian mau mampir ke kosannya Bebang Hilal Buat nganterin rencang sangu Rencang sangu itu maksudnya Lauk makan ya bun Tadi aku udah WA Babang Aku tanya kan Mau makan apa Mau ini, 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 ini Atau ini gitu Kebetulan di rumah kan ada lauknya Terus pilihan dia itu jatuh kepada Ikan sambal dan juga perkedel Oke lanjut lagi ya bun ya Ini ikannya aku kasih air Kemudian dikasih kunyit Dikasih juga asem Ini aku ambil asemnya dulu Dan ternyata asemnya cuma tinggal 2 siki Yaudah deh gak apa-apa ya Minggu depan kita belanja lagi Nah kemudian aku kasih kaldu Setelah itu aku mau goreng bawang putih Diulek-ulek juga boleh Tapi pengen nyama digoreng Supaya lebih wangi aja Karena aku tuh kalau punya Ikan kuah kuning seperti ini Pasti bikin Ya betul banget Sinonggi Atau kapurung Atau papeda Pasti aku bikin bun Walaupun cuma seporsi Buat aku doang Nah ini aku tambahkan juga Daun salam Kemudian cabai rawit Guguluntungan Aduh pasti ngenapisan guys Yuk lanjut lagi Ini aku mau kupas-kupas kentang Sesuai permintaan babang Hilal Katanya pengen perkedel Tadinya tuh kentang ini Mau aku tumis Pake ati ayam gitu ya bunda Tapi itu payu Pengennya meperkedel Yaudah gak apa-apa Ini tuh aku cuma beli setengah kilo Cukup lah ya Buat nganterin bekal Buat anak lanang Aku tuh waktu hari pertama Agak sedih juga ya bun Aku tuh kan nanya ke babang Bang tadi pagi Salapan sama apa? Terus dia bilang Hilal makan sama kuah ayam Dan juga kerupuk Terus aku tanyakan loh Kok sama kuah ayam? Kenapa gak sama ayamnya? Terus dia bilang gini Ayamnya dibekel Dan buat sarapan besok lagi Katanya Terus aku bilang Ya ampun bang Makan aja kali Kalau masalah rencang sang rumah Gampang Nanti mami kirim lagi Emang gitu ya bun ya Kalau jauh sama anak Kalau deket Bang jangan makan terus Udah gendut tuh Tapi kalau jauh Yang ditanyain Udah makan belum? Makan sama apa? Jangan lupa makan Ya Allah Bener gak sih bun? Oke Dilanjut lagi Ini kentangnya Aku goreng dulu ya teman-teman Nah sambil nungguin Kentangnya mateng Aku tuh mau ngepel dulu Karena bagian sini Kayaknya cepel gitu loh bun Diinjaknya lengket Gak enaken Itu dari Prana Lagi nonton Seperti biasa Sambil ngemilin buah pir Pokoknya aku tuh Kalau di dapur Segala dipegang ya teman-teman Gak betah tuh Kalau ngeliat dapur cepel-cepel Licin-licin lantainya Aduh langsung deh Ngepelnya udah selesai Bagian sini aja ya teman-teman Bagian sono-sononya mah Nanti aja Nah ini aku mau kasih deterjen dulu Pakaian aku Bukan pakaian sih Tapi lebih tepatnya Handuk Karena beberapa handuk itu ya Kalau habis dipake Gak mau dijemur Disimpannya Malah di dapur Akhirnya basah Dan bau apek Daripada mulut cerewet Gak ada yang mau denger Yaudah Mending aku cuci aja lah Nah nanti Kalau mereka pada mau mandi Anduknya mana Anduknya mana Gak ada Basah Ditinggal bebenah Ini kentangnya juga Udah mateng ya bun Aku tiriskan dulu Seperti ini Nah setelah itu Aku mau siapkan chopper Jangan lupa Diam dulu satu Biar enak Dicopper aja ya teman-teman Supaya cepat lembut Kalau pake mutuma Aduh tanganku Jadi canggel Nah setelah itu Langsung saja digiling Sampai halus Ini tuh Aku lapisin dulu Pake lap Soalnya takut Licin gitu ya bunda Kalau licin Suka jatoh Ininya Power Dicopernya udah selesai Sekarang aku mau siapkan Bumbu Bumbunya simple aja ya bun Ada palas sedikit Dan juga bawang putih Nah ini tuh Diulek-ulek Sampai halus Setelah itu Dimasukin ke dalam Adonan yang tadi Dikasih lada bubuk Kemudian telur Satu butir Jadi aku tuh Kalau bikin perkedel Ukurannya seperti ini ya bun Untuk setengah kilo kentang Satu butir telur Dan untuk setengah kilo kentang Berarti dua butir telur Tapi telurnya Ukuran yang kecil Bukan yang jumbo Nah setelah itu Diaduk-aduk Seperti ini Ini juga tadi Aku tambahkan Irisan daun bawang ya bunda Nah setelah itu Aku goreng deh Pake sendok aja Seperti ini Soalnya kalo pake tangan Mas suka cepel Suka lengket-lengket Alhamdulillah Perkedelnya udah mateng Langsung aja Aku simpan Ke dalam piring Ini tuh Nggak semuanya Aku bawa ke babang hilal ya bun Cuman sebagian aja Pokoknya mah Untuk lauk Makan malam nanti Nah sekarang lanjut Aku mau goreng ikan Cukup segini aja ya bun ya Ini tuh ikannya Mau aku sambal Kemudian mau dibawa juga Ketempat kos babang hilal Gitu bun Nah ini udah mateng Langsung aja aku angkat Dan aku tiriskan Nah lanjut Sekarang aku mau bikin Bumbu lagi Ya ampun Pokoknya pekerjaan Hari ini super-super Melahkan Apalagi pulang dari pasar ya Temen-temen Harus ngerus ikan Kepala ayam Mati ayam Ini itu Dan banyak yang lainnya Yang tidak aku masukin Kedalam konten ini Untuk bumbunya Simpel aja ya bun Namanya juga sambal Nggak jauh dari Cabai merah Cabai rawit Kemudian bawang merah Bawang putih Dan juga tomat Setelah itu Jangan lupa tambahkan Daun salam Dan daun jeruk Supaya aromanya Lebih wangi Nah ini udah siap Untuk dihidangkan Terima kasih sudah menonton Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you Sub indo by broth3rmax